ini adalah pupuk organik cair atau POC yang sudah saya siapkan untuk menyiram media tanam bibit buah naga ya teman-teman dimana pupuk organik cair ini atau POC saya manfaatkan untuk mempermentasi media tanam ini jadi sebelum dipindah bibit buah naganya media tanam ini dipermentasi kurang lebih 1 minggu dan ini bibit buah naga setelah saya pindah tanam jadi bagaimana proses pindah tanam bibit buah naga ini mari kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua jumpa lagi di rumah kebuncena hari ini Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024 saatnya pindah tanam bibit buah naga dimana media tanam untuk bibit buah naga ini sudah saya persiapkan dan ini ya teman-teman media tanam untuk bibit buah naga sedang dalam proses fermentasi fermentasi dilakukan selama satu minggu saja menggunakan pupuk organik cair dan ini saya tutup menggunakan karung agar pupuk organik cair yang saya siram minggu kemarin tidak cepat menguap dan media tanam dalam kondisi masih lembab terlihat seperti ini ya teman-teman kondisi media tanam hasil dari fermentasi nantinya dalam satu plan terbaik ini saya tanam 4 bibit buah naga dan ini bibitnya sudah saya dekatkan disini ada 3 bibit yang sudah muncul tunas baru dan ini yang paling besar ya teman-teman ini sangat cepat sekali pertumbuhan tunasnya sedangkan untuk bibit yang ini belum terlihat muncul tunas tetapi tidak apa nanti saya akan coba tanam langsung saja di planter bag semoga cepat tumbuh tunas oke teman-teman saatnya proses pindah tanam bibit buah naga pertama-tama saya dekatkan terlebih dahulu bibitnya kemudian saya membuat lubang sebesar media tanam pada bibit buah naga bismillahirrahmanirrahim saya mulai ya teman-teman membuat lubangnya kedalamannya sama kurang lebih pada tinggi polybag bibit buah naga ya teman-teman saya coba dulu masukkan polybag pada bibit buah naga ini setelah dikira cukup lubangnya selanjutnya saya akan membuka polybag pada media tanam bibit buah naga setelah polybagnya terlepas selanjutnya saya akan tanamkan ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim semoga bibit buah naga ini tumbuh subur dan cepat berbuah jadi untuk di video kali ini saya ingin mencoba belajar menanam tanaman buah naga jadi saya belum paham juga untuk proses cara perawatannya bagaimana mudah-mudahan berhasil proses pembuahannya nanti ya teman-teman setelah bibit buah naga pertama sudah saya tanam selanjutnya untuk ketiga bibit buah naga yang lain tetapi mohon maaf untuk ketiga bibit tersebut tidak saya videokan ya teman-teman dikarenakan sama prosesnya dan memakan durasi juga dan ini alhamdulillah proses pindah tanam untuk bibit buah naga sudah selesai dan untuk bibit yang satu ini yang belum ada tunasnya saya akan potong kembali untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru saya ulangi lagi jadi bibit buah naga ini ditanam di planter bag dengan ukuran 100 liter dan tinggi rambatan menggunakan penjaringan 130 cm dengan 4 bibit buah naga selanjutnya saya siram dengan air jenuh dengan air 1 ember atau kurang lebih 10 liter selamat menikmati oke teman-teman sekian dulu video kali ini yaitu proses pindah tanam bibit buah naga terima kasih telah menonton video ini sampai selesai mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangannya dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe, di like dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati